Terima kasih masih bersama kami di lintas AINews Sumut. Pemirsa beredar video viral di media sosial TikTok. Seorang anggota DPRD Sumatera Utara bernada emosi kepada warganya saat melakukan reses di desa Sijawi-Jawi Asahan. Namun ia menyayangkan jika video yang beredar dikatakan arogan lewat video klarifikasinya. Bicara, kau baru anak kemarin, nanti ku laporkan kau sama, apa kau? Kau duduk di sini. Seorang anggota DPRD Sumatera Utara Sri Kumala dari fraksi gerindera ini viral di media sosial TikTok akan Muhammad Syafiee setelah ia memarahi seorang warganya yang juga mahasiswa di Asahan pada Jumat lalu. Aksi marah dan bernada emosi ini disampaikan anggota DPRD Sumut di hadapan puluhan warga lainnya saat pelaksanaan reses berlangsung. Dalam video tersebut, sesekali anggota DPRD ini mengintimidasi dengan pernyataan yang tak pantas dilontarkan oleh seorang anggota DPRD kepada konstituennya. Namun Sri Kumala, anggota DPRD Sumut ini membantah telah melakukan sikap arogan saat reses. Dalam reses, ia mendegaskan kepada para peserta reses agar tidak masuk saat acara berlangsung. Saya merasa sangat kecewa dengan bahasa arogan yang telah diterbitkan salah satu awak media yang telah saya baca, bahwa kegiatan yang ada di desa si Jawi-Jawi itu, itu menurut saya itu tidak benar. Kenapa? Bahwa di waktu awal, sebelum saya buka kegiatan reses itu, saya ada memperjelaskan dan saya tanyakan ke pelur. Saya tanyakan kepada seluruh peserta, bahwa yang namanya reses itu harus berhati bersama aturan. Belum ada keterangan resmi atas awal mula permasalahan ini, hingga anggota DPRD Sumut tersebut marah saat acara reses. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, INews melaporkan.